Andre Taulani beri tanggapan soal mantan gitaris Ben Stinky, Ndang Surahman yang mempermasalahkan soal royalti lagu Mungkinkah. Diketahui, Ndang Surahman hingga tak segan untuk melanjutkan masalah hak royalti lagu Mungkinkah kerana hukum. Andre Taulani menjelaskan soal permasalahan royalti lagu, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Andre Taulani mengatakan, bahwa royalti lagu sudah diatur oleh label yang mengusung Ben Stinky. Kalau royalti lagu yang dari label itu semua sudah ada standarisasinya, jelas Andre Taulani. Ia pun menyebut Ndang seharusnya juga sudah mendapatkan hak royaltinya sebagai pencipta lagu. Lantas mantan vokalis Ben Stinky itu menyayangkan sikap Ndang yang baru sekarang mempermasalahkan royalti lagu. Semua dia udah terima dari dulu. Kalau memang mau komplain dari dulu dong, kan dia udah terima semua royaltinya, masa baru komplain sekarang, ungkapnya. Dikatakan Andre, Ndang juga sudah menandatangani masalah hak royalti sejak awal. Andre pun menuturkan, jika Ndang merasa keberatan akan hal itu, seharusnya dari dulu sudah mempermasalahkannya. Kalau memang ada keberatan dan segala macam, kan udah tanda tangan. Kalau memang keberatan dari awal ya sebelum tanda tangan, ucapnya. Pada kesempatan itu, Andre juga berikan komentar soal somasi yang dilayangkan Ndang ke dirinya dan Ben Stinky. Andre mengatakan, bahwa somasi tersebut sebenarnya sudah ditanggapi oleh Ben Stinky. Menurut Andre, jawaban dari Ben Stinky juga sudah menjelaskan semua soal somasi larangan membawakan lagu. Kan udah ditanggapi sama Stinky, itu udah jelas jawabnya secara detail, lengkap dan keren banget jawabannya, katanya. Itu udah terjawab di situ, apalagi yang harus dijelasin, sambungnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.